Intro Ini sekelumi cerita surat DNA Idit untuk Bung Karno setelah G30 SPKI gagal berantakan. Ketika itu, ketua PKI tersebut sedang ada di tempat pelariannya setelah kabur dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari dengan menumpang pesawat Dakota milik Auri. Idit melarikan diri menggunakan pesawat Dakota Auri atas bantuan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Dikutip dari buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo, dikisahkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 Idit berusaha mendapatkan pesawat terbang untuk pergi ke Jakarta guna memenuhi undangan presiden yang akan mengadakan sidang pleno kabinet Blikora. Rencananya sidang kabinet itu akan digelar pada tanggal 6 Oktober tahun 1965. Tetapi waktu itu, Kolonel Udara Sunyoto, Komandan Pangkalan Angkatan Udara di Panasan menolak permintaan Idit dengan alasan pesawat terbang rusak. Kesokan harinya, Ketua CC PKI itu bersama dengan Wali Kota Solo Utomo Ramelan kembali menemui Kolonel Udara Sunyoto. Sekali lagi orang nomor 1 PKI itu meminta fasilitas pesawat terbang untuk pergi ke Bali. Rencana melarikan diri Kabali juga gagal karena Komandan Pangkalan Panasan tetap tidak dapat mengabulkan permintaannya. Alasannya tetap tidak ada pesawat, padahal Kolonel Udara Sunyoto telah menaruh kecurigaan terhadap gerak gerik DN Idit dan kawan-kawan itu. Radio Pusat di Jakarta sudah mulai menuduh bahwa PKI ada di belakang gerakan 30 September yang kontra revolusi. Ketika itu, Bali diperintah oleh seorang gubernur komunis bernama Suteja, seperti Utomo Ramelan. Gubernur Suteja juga telah melaksanakan perintah Letkol Untung membantu Dewan Revolusi Provinsi Bali. Pulau Dewata menurut perhitungan Aidit merupakan daerah basis PKI yang tangguh. Lagi pula di situ ia merasa lebih aman karena jauh dari tempat pembersihan yang dilakukan oleh militer atas perintah Majen Soeharto. Juga dari Pulau Bali Aidit merasa lebih mudah kabur ke luar negeri jika keadaan memaksa. Tapi dengan ditolaknya permintaan fasilitas pesawat terbang, maka lenyaplah segala angan-angan yang beranggapan bahwa seluruh selagorde Angkatan Udara Republik Indonesia berdiri di belakang gerakan 30 September. Sejak itu Aidit memutuskan tetap tinggal di Jawa Tengah dan mempersiapkan perlawanan jika pasukan Majen Soeharto dari pusat melakukan pembersihan di Solo dan sekitarnya. Aidit mulai turun ke bawah lagi ke desa-desa. Klaten, Jatinom, Boyolali, Delanggu, membentuk organisasi-organisasi perlawanan dan pertahanan. Latihan-latihan kemiliteran dilakukan dengan sangat intensif sementara agitasi berjalan lancar, karena gerakan militer dari pusat yang dilakukan oleh pasukan RPKAD langsung di bawah pimpinan komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo makin mendekati kota Solo. Maka Aidit berusaha menyingkir ke Jawa Timur. Menurut anggapan Aidit, Surabaya adalah kota yang mutlak dikuasai komunis. Wali kotanya Satrio ialah seorang yang diangkat oleh PKI. Namun apa yang ia temui adalah keadaan yang sangat mengecewakan. Kelompok agama yang dipelopori oleh barisan Ansor Nahdlatul Ulama sudah mengobrak abrik kekuatan PKI dan organisasi-organisasi komunis lainnya di hampir seluruh kota. Daerah Jawa Timur, penculikan dan pembunuhan Merajalela dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pemuda-pemuda Ansor maupun pemuda rakyat PKI. Mayat diketemukan setiap pagi di mana-mana, melihat gelagat yang kurang menyenangkan itu. Aidit kembali ke Jawa Tengah dan mampir di kota Blitar. Di kota ini, menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, Aidit menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Soekarno. Surat bertanggal 6 Oktober tahun 1965 itu isinya sebagai berikut. Pertama, tanggal 30 September tengah malam saya diambil oleh orang yang berpakaian cakra birawa yang tidak saya kenal dengan keterangan dipanggil ke istana untuk sidang darurat kabinet. Tetapi kendaraan tersebut menuju ke jurusan jati negara. Kemudian pindah mobil terus menuju ke sebuah kampung dan ditempatkan di sebuah rumah kecil. Di situ saya diberitahu bahwa akan diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. Tanggal 1 Oktober saya diberitahu bahwa tindakan terhadap Dewan Jenderal itu sudah berhasil. Saya bertanya, apakah sudah dilaporkan kepada paduka yang mulia? Dijawab sudah dan beliau merestuinya. Kedua, tanggal 1 Oktober saya diberitahu, Pak Aidit sekarang juga harus kejateng dengan plane yang sudah disediakan oleh Pangau. Harap diusahakan supaya Yogyakarta dapat dijadikan tempat pengungsian presiden. Atas permintaan itu pada malam itu juga saya diantar ke rumah anggota BPH Yogyakarta Saudara Sutrisno. Ketiga, pada tanggal 2 Oktober saya menuju Semarang untuk memberi instruksi kepada Komite PKI Jawa Tengah. Kepada Wakil Gubernur Suyono Atmo, saya minta supaya pemerintah daerah Jawa Tengah berjalan sebagaimana biasa. Dari Semarang saya dan MH Lukman menuju Solo. Bertemu dengan Utomo Ramelan. Pada tanggal 2 Oktober saya mendengar amanat Bung Karno yang pertama. Bung Lukman saya instruksikan untuk segera ke Jakarta. Keempat, persoalan-persoalan pokok yang saya hadapi adalah 1. Masalah mencegah pertempuran di antara pasukan-pasukan AD, Kodam Diponegoro. 2. Mencegah bunuh-membunuh sebagai akibat provokasi golongan komunistopobi dan nasakompobi. 3. Memenuhi undangan sidang paripurna. Mengenai sidang paripurna tidak dapat dipenuhi sebab plane Auri rusak. Tentang ini saya sudah mengirim kawat lewat saluran Auri kepada Pangau untuk diteruskan kepada Bung Karno. Saya sekarang ada di Jawa Timur dengan tujuan membantu mencegah pertempuran bersenjata dalam angkatan darat. Membantu mencegah bunuh-membunuh akibat provokasi golongan yang komunistopobi dan membantu supaya pemerintah daerah dan kehidupan politik berjalan sebagaimana biasa. 4. Sekarang pendapat saya tentang G30S. Pertama, saya berpendapat G30S bukan kontrarevolusi dan bukan gerakan yang ditujukan kepada Bung Karno. Saya, baik sebagai Ketua CCPKI maupun sebagai Menteri Kabinet Dwi Kora sangat menyesal bahwa saya tidak mengetahui lebih dahulu tentang adanya gerakan itu. Sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusioner yang besar ini ke arah yang wajar. Kedua, tidak dapat dibantah bahwa G30S adalah akibat daripada salah urus dalam angkatan darat. Di bidang sosial adanya AD yang merampot. Di bidang politik timbulnya G30S. Dalam surat kepada Bung Karno, Aidit juga mengusulkan soal penyelesaian G30S PKI. Menurut Aidit dalam suratnya, keputusan paduka yang mulia presiden harus memuat. Pertama, penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya harus berada dalam tangan paduka yang mulia, pangti, panglima besar revolusi. Kedua, untuk itu diperlukan ketenangan. Oleh karena itu dilarang adanya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengutuk baik Dewan Jenderal maupun G30S. Ketiga, semua alat revolusi terutama ABRI, ORPOL, ORMAS, koran-koran, dan radio, supaya bekerja seperti biasa, kembali seperti sebelum G30S. Keempat, masalah keamanan supaya diserahkan kepada AKRI dengan dibantu oleh Front Nasional. Kelima, kepada semua alat revolusi diserukan supaya berkompetisi. Melaksanakan lima azimat revolusi. Keenam, dilarang tuduh menuduh dan salah menyalahkan. Surat itu tertanggal 6 Oktober tahun 1965 dan ditanda tangani DN Aidit. Menurut Sugiyarso Suroyo, melalui seorang kurir yang langsung datang menemui Aidit di tempat persembunyiannya, Presiden Soekarno menjawab surat tersebut. Ada pun jawaban Presiden sebagai berikut. Sementara ini saya belum dapat mengadakan pidato-pidato yang menggarisbawahi sesuai dengan saran saudara. Waktu ini barulah, saya dapat membuat pidato-pidato umum sementara saya mengusahakan untuk mengubah pikiran-pikiran para panglima. Saya tidak hanya memikirkan dalam tugas-tugas G30S saja. Penjemputan akan mengalami kesukaran teknis. Saran-saran dan laporan-laporan saudara yang lain akan kami perhatikan benar-benar. Sampai akhirnya DN Aidit dapat diringkus oleh Pasukan Kolonel Yasir Hadi Broto pada tanggal 22 November tahun 1965. Kemudian pada tanggal 23 November tahun 1965, Ketua PKI itu dieksekusi mati oleh Kolonel Yasir Hadi Broto di Boyolali. Ketua PKI itu di sini. Ketua PKI itu di sini. Ketua PKI itu di sini. Terima kasih sudah menonton!